Nah, sekarang ini kita mau makan yang segar-segar juga, tapi bukan yang berkuah. Nah, tetapi, tetapi, diar segar banget, namanya dia buah rujak. Iya, dan ini salah satu, buah salah satu sih, ini makanan memang menjadi favorit teman-teman karyawan dari Transmedia ya. Benar, teman aku karyawan TransTV namanya Ajeng ya, itu ngerujak mau lu isi lagi. Oh iya, teman aku juga, namanya Pak Awang. Ngerujak juga, laki dia padahal. Iya, makanya, kayak rubi dia. Tapi emang kalau rujak itu nggak kenal gender. Benar banget, nah ini udah banyak banget nih ya, kenapa ini menjadi spesial dan menjadi perhatian kita, bukan hanya sekedar, ya, cuma ngerujak doang. No, tapi dia satu porsi ini benar-benar segini guys isinya, sampai susah ditutup. Betul, dan jujurnya emang ini apa namanya ya, kebutuhan buah-buahannya juga seimbang, karena banyak banget dong. Nah, oke langsung aja, kita jangan dikomenin banyak-banyak, langsung dicosol. Hmm, tapi nggak tahu kenapa aku tuh suka rujak sama garam. Digabungin gitu ya? Digabungin, enak banget, sumpah. Maik. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Aduh-duh-duh-duh-duh-duh, melekat banget di lidah, nggak akan dilupakan nih. Hmm, ini kayak begini sambil ngerumpi ya, eh bagaimana sih itu, si Kadep Gita. Kadep Gita. Kadep Gita. Kadep Gita itu kinerjanya sangat bagus ya. Nah, programnya banyak ya, Nesin. Langsung menghiyung kalau aku. Karena enak. Enak. Buat orang yang pusing, banyak beban hidup. Makanin itu kayaknya melegakan gitu. Kamangin juga, gue tuh kadang suka malas makan buah gitu. Nah, masyarakatnya adalah gue dengan Sarah pakai bumbu rujak. Jujur, Li, untuk tisamblenya aku nggak banyak komentar karena emang bumbu sambel rujak itu emang udah enak. Iya. Mau diapain dulu udah enak. Iya kan, Mike? Ini liat. Mangganya ini agak asem-asem manis, lucut gitu. Mangganya masih muda. Hmm? Masih muda. Mangga muda. Kita nggak dibolong makan enak banget, sumpah. Hmm. Ini enak, gue bingung soalnya ini kan emang buah rujak ya udah enak gitu loh. Nikmat banget guys, aku tuh nggak mau berhenti cocol-cocol rujak manis ini loh. Kok ini enak banget ya? Tau nggak sih? Sumpah ini enak banget rujaknya. Ini tuh ya, walaupun cuma buah, tapi itu bisa nyangin tau. Samblenya? Iya, karena kan kita nggak berasa ya makan-makan banyak-banyak nyang gitu. Ayo, liat lagi guys. Kita harus menentukan rating ya guys, karena kita menjadi barometer soal rasa ya. Oke, untuk si Basto Best Man, aku kasih rating 7. Ini nggak janjian, sumpah. Sumpah, di mana pun kita nggak ada aja ya? Ini nggak janjian. Untuk rujak hata TransTV, aku akan memberi rating? 8. Sama lagi. Sama lagi. Sama lagi. Tapi emang jujur nih guys, itu adalah soal rasa ya balik lagi selera ya. Jadi buat kalian, mungkin yang lagi mampir ke TransTV, ini pengen tau makanan-makanan ini bisa aja langsung beli di sekitaran sini, tendean nggak jauh-jauh ya. Beneran. Tengok. Tengok. Harus ke temen. Tengok. 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 Terima kasih.